Jelang Pilkada Serentak 2018, sejumlah DPD dan DPC Parpol di Kabupaten Lahat mulai melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini dilakukan guna menentukan bakal calon yang akan didukung maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 dan menentukan langkah yang akan dilakukan untuk pemenangan pasangan calon yang akan diusung nantinya. Sampai saat ini baru ada tiga parpol yang melakukan konsolidasi secara terbuka menjelang Pilkada di Kabupaten Lahat yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Kembangkitan Bangsa, serta Partai Persatuan Indonesia Raya. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Lahat Aryadi mengatakan konsolidasi ini dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2018 dan dihadiri oleh 22 Ketua Cabang Partai Amanat Nasional di Kabupaten Lahat. Oke, untuk kegiatan kita hari ini sesungguhnya adalah konsolidasi Partai menjelang Pilkada Serentak tahun 2018. Konsolidasi kita hari ini dihadiri oleh seluruh Ketua Cabang Partai Amanat Nasional. Insya Allah untuk Pilkada Serentak 2018, Partai Amanat Nasional ada. Kita kandidat yang bawa kita usung dan mudah-mudahan kandidat yang kita usung ini akan kita menangkan ke depan. Sementara itu Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lahat, Parisman mengungkapkan, PKB bersama para ulama NU juga telah melakukan konsolidasi menjelang Pilkada Serentak periode 2018-2023 dan siap untuk memenangkan pasangan calon yang akan diusung nantinya. Langkah persiapan kita Alhamdulillah bahwasannya seluruh BAC kita di 22 kecamatan yang didukung oleh MWC, MWCNU yang sudah tahu bersama bahwasannya basis PKB itu didominan oleh warga Nahdlatul Ulama mereka siap sahmin awatona apa yang sudah ditentukan oleh Kiai, oleh para ulama dan mereka ikut. Dan Alhamdulillah tadi kita sampaikan bahwa SK untuk dukungan sama satu kandidat sudah selesai. Terima kasih telah menonton!